Langsung saja kita testing, wow! Ini juga berfungsi ya, di perangkat tenda ini juga berfungsi. Ini lihat pingnya kecil ya. Halo, balik lagi bersama kami di Modem Semirah. Kali ini kita bakalan mempelajari lagi cara menurunkan ping modem Orbital Comcell menggunakan perangkat tenda ya. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu ping itu apa sih. Nah, ping ini merupakan singkatan dari Packet Internet Network Grouper. Ya, secara sederhana, ping merupakan perintah untuk mengecek status dan keberadaan host dalam sebuah jaringan internet. Nah, sebagai contoh kita menggunakan ping untuk mengecek apakah server dari website yang kita akses ini berjalan dengan baik atau tidak ya. Seperti halnya di sini. Kita sedang melakukan tes ping ke DNS Google, seperti ini. Di sini kita bisa mengetahui bahwa ping dari jaringan kita ini bagus atau tidak. Ya, maka akan keluar status seperti ini. Maka semakin besar nilai ping di bagian times, maka semakin jelek jaringannya. Maka semakin kecil nilai ping di bagian times, maka semakin bagus sebuah jaringan. Oke ya. Nah, di sini kita bakalan optimalisasi modem Orbital Comcell kita supaya bisa mendapatkan ping yang bagus ya menggunakan perangkat tenda. Apakah menggunakan perangkat tenda ini bisa mengoptimalisasi jaringan dari modem Orbital Comcell kita dan bisa mendapatkan status ping yang lebih kecil ya. Karena kalau kalian langsung terhubung ke modem Orbital Comcell, untuk pingnya bisa kalian lihat sendiri di sini ya. Cukup besar ya. Di atas 50. Kemarin kita sudah uji coba menggunakan perangkat dari TP-Link untuk menurunkan ping dari modem Orbital Comcell. Hasilnya cukup bagus ya. Kita bisa mendapatkan lebih kurang ya di bawah 30 ya. 30 ms. Kalau ini kan besar ini. 77-50 ms. Seperti itu ya. Maka semakin besar nilai ping, maka semakin jelek juga jaringan yang kita pakai saat ini. Apalagi kalian pakai untuk bermain game. Ketika kita mendapatkan ping yang besar, maka bisa dipastikan kita bakalan lemot ketika bermain game. Maka di sini kita perlu menstabilkan nilai ping ini ya. Atau menurunkan nilai ping. Contoh kali ini kita bakalan pakai tenda, router tenda seperti ini. Nah di sini ada satu port ya. Port 1. Jadi kita tinggal sambungkan modem Orbital Comcell kita ke port 1. Jangan kalian masukkan ke sini. Karena untuk 1, 2, 3 ini merupakan port untuk membagi koneksi. Kalau untuk sumber internet kita harus pakai yang 1 ya. Di sini ada tulisan 1. Oke ya bisa kelihatan nggak? Nah ini ya. Port 1. Ada tulisan WAN. Oke ya pertama sekali di sini kita harus mengembalikan pengaturan tenda ini ke pengaturan awal. Kita reset aja ya. Kita reset dulu seperti ini. Supaya tidak terjadi bentrok konfigurasi dengan yang kita inginkan saat ini. Nah ini kita tinggal reset dulu. Oke sudah berhasil reset. Sudah berhasil kita reset. Selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu mencari DNS yang paling baik. Atau yang paling bagus yang bisa kita pakai saat ini di modem Orbital Comcell. Seperti biasa untuk melakukan pencarian DNS terbaik. Kita akan menggunakan aplikasi NetOptimalizer. Oke ya. Nah di sini kita tinggal buka NetOptimalizer. Atau kalian juga bisa cari di Google ya DNS yang pingnya kecil. Nah kemudian di sini kita masuk ke menu ini. Ya menu yang ada tanda jari seperti ini ya. Yang tunjuk seperti ini. Oke ya. Nah setelah kita masuk ke sini. Selanjutnya kita tinggal scan ya. Kita melakukan scanning DNS yang pingnya paling rendah itu yang kita ambil. Kita jalankan scanningnya. Kita tunggu saja. Aplikasi ini melakukan scanning ya. Sehingga nanti akan ditampilkan DNS terbaik yang bisa kita pakai ya. Untuk mengoptimalkan jaringan dari modem Orbit Telkomsel kita ini. Oke ini yang paling kecil pingnya di 48 ya. Dari Quad 9. Kemudian disusul oleh si Google. Kemudian ada juga Open DNS Home. Di 49. Yang lain besar ya. Ini semakin besar nilai ping ini semakin jelek. Itu kalian jangan pakai. Kalau kalian pakai ya sudah. Kalian tidak bisa bermain game dengan lancar. Seperti itu ya. Nah di sini kita coba ambil DNS dari Google ya. Karena di sini pingnya bagus lah. Satu, dua, ini dalam kondisi berwarna hijau seperti ini. Kita ambil yang Google atau Quad. Oke ya. Kalau kita hitung berdasarkan peringkat jadi jatuhnya ke Quad. Jadi kita bakal ambil yang 9.9.9.9.9. Nah seperti ini ya. Artinya kita sudah mendapatkan dua DNS terbaik yang bisa kita pakai untuk melakukan optimalisasi dari modem Orbit Telkomsel kita. Nah selanjutnya kita tinggal akses saja ke si ini, router tenda ini yang barusan kita reset. Ya. Kita akses ke sini. Ini kita masih tersambung ke modem si merah. Ini modem si merah yang ini ya. Karena SSID-nya sudah kita ganti ya. Nah sebenarnya ini modem Orbit Telkomsel. Nah kita sambung dulu ke si tenda ya. Apakah si tenda ini bisa kita gunakan untuk menstabilkan jaringan dari modem Orbit Telkomsel? Atau tidak ya. Nah di sini sudah tersambung dan saya bakalan pakai Google Chrome untuk mengakses ke sistem sini. Oke langsung terbuka. Mantap kali ini ya. Ini bisa di skip nggak ya. Oke. Dynamic aja. Kemudian oke. Kita jangan kunci dulu lah ini ya modemnya. Nanti kalau misalnya sudah stabil baru kita kunci. Untuk One Port-nya belum tersambung. Oke. Di sini kita sambungkan dulu ya. Di sini untuk kabel yang saya pakai. Ini merupakan kabel dari Totolink, CAT 5E. Kita masukkan saja ke sini nih. Port One. Jangan salah ya. Ketika kalian mau masukkan kabel ini ke sumbernya. Harus di Port One seperti ini. Kalau sudah kita tunggu saja ya. Sampai si perangkat ini terhubung ke internet terlebih dahulu. Nah ini masih statusnya connecting. Oke. Si router ini sudah tersambung dan dia artinya sudah mendapatkan akses ke internet. Nah di sini sudah muncul koneksi online. Nah selanjutnya untuk melakukan perubahan DNS di perangkat ini. Kalian bisa masuk ke menu 3 ini. Kemudian kita coba periksa di internet setting. Ada nggak ada. Tidak ada. Kita coba ke menu wireless. Coba kita cari sampai ketemu tempat melakukan perubahan DNS ya. Oke ya. Kita cari-cari dulu ini ya. Tidak ada. Kemudian kita coba ke admin. Nah di sini juga tidak ada. Coba ya kita cari dulu ya. Oke ternyata ada di sini nih. Di administrator. Nah One-nya sudah ada. Nah di sini. Nah untuk primary DNS-nya atau preferred DNS dia bakalan. Untuk preferred DNS itu pasti bakalan menggunakan API Gateway-nya dia ya. Nah jadi kita masukkan di alternatif DNS. Nah jadi kita masukkan berapa tadi. Coba kita cek di net optimalisernya. 9.9.9.9.9. Ada 4 kali ya. Kita tinggal inputkan saja di sini. 9.9.9.9.9.9.9.9. Kemudian kita oke. Sekalian jamnya kita sesuaikan dengan jam kita ya. Di Indonesia Jakarta plus 7 mana dia. Nah ini kita sesuaikan dengan jam di tempat kita ya. Nah ini DNS-nya sudah kita masukkan. Kemudian kita coba oke. Oke sudah berhasil terganti. Dan sekarang saya bakalan lakukan restart ya. Restart dari modem ini. Kita reboot aja. Supaya dia menerapkan DNS yang sudah kita berikan barusan. Tinggal kita tunggu. Nanti saya juga bakalan pakai ini nih. Perangkat dari Totolink ya. Jadi kita juga pakai Totolink N300RT. Untuk menstabilkan jaringan dari modem orbital console. Atau menurunkan ping. Apakah berfungsi? Nah kemarin itu saya sudah coba di TP-Link. Hasilnya cukup bagus. Sekarang saya coba di Tenda. Mudah-mudahan hasilnya juga tidak mengecewakan. Dan nanti kita bakalan pakai si Totolink. Oke ya. Sekarang ini nampaknya sudah berhasil restart ya. Coba kita sambung balik. Apakah dia otomatis atau tidak ya. Kita sambung balik. Oh dia balik ke modem si merah. Oke disini kita sambung ya. Sambung ke si Tenda ini. Oke sudah tersambung. Mantap ya. Semuanya sudah kita dapatkan. IP juga sudah. Tetapi jeleknya karena saya menggunakan perangkat lama. Dia tidak kelihatan di sini DNS-nya. Kalau HP-HP canggih sekarang itu kelihatan ya. Nanti kita coba di HP ini ya. Kelihatan tidak DNS-nya. Kalau HP yang saya rekam ini. Android-nya sudah lumayan tinggi ya. Oke tidak masalah. Artinya kita sudah pasangkan DNS-nya. Coba kita cek sekali lagi di sini. Terhapus atau tidak ya. Mudah-mudahan janganlah. Masih. Oke DNS-nya masih ada ya. 999. Sekarang kita bakalan lakukan test ping. Oke ini DNS-nya masih 999 dan kita bakalan pakai aplikasi test ping ya. Nah untuk kalian yang menanyakan saya pakai aplikasi apa ini. Nama aplikasinya ping ya. Kita tinggal buka aja seperti ini. Oke kita coba ping ke DNS dari Google ya. Coba kita start. Ini sebelumnya seperti ini ya cukup besar ya. Sekarang setelah kita ganti DNS-nya dengan Ini ya DNS yang tadi itu di quad. Ini juga masih ada. Dan sekarang kita cek ping-nya. Langsung saja kita testing. Wow. Ini juga berfungsi ya. Di perangkat tenda ini juga berfungsi. Ini lihat ping-nya kecil ya. Sebelumnya 150, ke atas 20. Ini kita bisa memperkecil ping ya. 34. Ini bahkan lebih kecil. 28, 30, 37. Wow. Ini cukup bagus ya. Jadi perangkat tenda ini juga berfungsi ya. Untuk menurunkan ping dari modem orbital console kita. Seperti yang kalian lihat ya. Ini coba saya zoom ya. Kelihatan nggak nih? Nah di times. Ini 27, 37. Ini juga kecil ya. Nah ini juga kecil. Ini juga sangat kecil ya. Menggunakan perangkat dari si tenda. Artinya kita bisa pakai juga perangkat tenda atau router tenda ini untuk memperkecil ping dari modem orbital console. Kemudian nanti kita coba lihat di tutorial link. Apakah juga bagus untuk menurunkan ping dari modem orbital console. Sekian dulu ya. Semoga terbantu dan sampai jumpa di video berikutnya. Witha Flint. Kemudian nanti kita coba lihat ya.